Terima kasih Untuk usaha kita namanya aplikasi buku kas yang kalian bisa download di playstore ya Dapternya pun cukup mudah tinggal masukin nomer handphone lalu kita tunggu kode OTP yang masuk melalui SMS Setelah kode OTP masuk di SMS kalian buka SMSnya dan kembali lagi ke aplikasi dan nanti kode OTPnya otomatis akan keluar di buku kas kok Kita tinggal simpan dan kita tunggu langkah selanjutnya ya Nah langkah selanjutnya kita tinggal daftar akun baru kita nih Kita masukkan nama toko kita Nama toko saya bagian only Dan jenis usaha toko kita Kebetulan kalau jenis usaha toko saya adalah pakaian kaos distro khas Bekasi Kita tinggal simpan ya Selanjutnya kita akan diminta memasukkan transaksi pertama kita Ada tanda panah yang akan mempermudah kita mencatat transaksi pertama kita nih Kebetulan hari ini pemasukan saya Rp150.000 Saya tinggal tulis lalu kita tinggal catat keuntungan kita berapa Keuntungan saya dari Rp150.000 ini itu keuntungannya Rp50.000 Setelah itu kita bisa kasih note Kita tulis disitu 2 piece baju kaos distro bagian only yang laku Kita tinggal simpan dan nanti dia akan otomatis tersimpan dan akan menghitung secara otomatis loh Kita tidak perlu repot lagi menggunakan kalkulator apalagi menghitung menggunakan otak kita sendiri Nah kita bisa juga mencatat pengeluaran disitu Biar kelihatan balance antara pemasukan dan pengeluaran Kebetulan saya ikut pet promo Rp30.000 di akun Instagram Selebgram Dan itu sudah saya masukin Disitu ada juga kategori pengeluarannya ya Kalian tinggal masukin dan tekan simpan Dan kita tinggal tunggu deh jumlah total dari pemasukan dan pengeluaran Yang sebenarnya melalui buku khas yang mempermudah ini Enaknya buku khas tuh bisa mencatat pemasukan dan pengeluaran Dan langsung otomatis jumlah totalnya loh Oh iya disini juga ada fitur kartu nama yang bisa kalian pakai Kartu nama elektronik namanya Kita bisa merubah warna dari logo Dari kartu nama kita tersebut Kita tinggal nulis nama kita Nama pemiliknya Dan juga nomor handphone Serta memasukkan alamat email yang memang diperlukan untuk kartu nama tersebut Kartu nama elektronik ini bisa langsung disimpan di perangkat kita Atau bisa langsung dikirimkan melalui WhatsApp ataupun Instagram Serta sosial media lainnya Jadi ini mempermudah banget Kalau ada kalian kita atau customer kita yang minta kartu nama kita nih Di aplikasi buku khas kita bisa langsung mencatat hutang piutang Disini kalian bisa langsung masukin nomor telepon dan juga namanya Jadi ketika jatuh tempo kita bisa langsung kirim pesan Atau pemenagi melalui WhatsApp, chat ataupun SMS ya Jadi lebih mudah banget Jadi kita kesannya memiliki deponektor pribadi nih Setelah hutang piutang kita catat Kita langsung bisa memberi catatan Untuk yang hutang tersebut ya Saya akan tulis dia berhutang baju kepada saya Dan kalian bisa menulis sesuatu yang bisa mengingatkan kita Kalau orang tersebut memang memiliki hutang Kita tinggal simpan Dan bagusnya lagi buku khas ini Semua perhitungan, pemasukan, pengeluaran dan juga hutang piutang Dilakukan secara otomatis ya Jadi kita gak repot lagi membuka kalkulator ataupun yang lainnya Dan jangan lupa buku khas ini adalah gratis, mudah dan juga aman loh Ayo buruan download buku khas di playstore ya Gak repot lagi kan Pas ada buku khas tinggal catat, catat Ada orang mau butuh kartu nama tinggal kirim Bos, bos Eh Ini ada datum bareng nih 100 Ini sis bos Udah gampang tinggal dicatat doang Terus udah ada belum tuh yang ambil toko Udah diambil bos Eh udah ada kan tokonya Ada buku khas Gratis, mudah dan aman tentunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!